Pimpinan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat mempelajari pengelolaan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon, Progo, Yogyakarta. Bandara Yogyakarta International Airport lebih luas dibanding Bandara International Kertajati milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun proses pembangunannya hanya 8 bulan, sehingga mendapat penghargaan dari muri sebagai bandara dengan pengoperasian tercepat. Pimpinan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat mempelajari pengelolaan Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulon, Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latif, mengatakan Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulon, Progo, lebih luas daripada Bandara International Kertajati milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun proses pembangunan bandaranya sangat singkat, yaitu 8 bulan, sehingga mendapatkan penghargaan dari muri sebagai bandara dengan pengoperasian tercepat. Tetep menampakkan, dari sisi pengelolaan manajemen Bandara International Yogyakarta, mampu mengakomodir budaya-budaya lokal dalam operasionalnya yang bisa diterapkan di Bandara International Jawa Barat, seperti mengakomodir UMKM, para seniman, dan berbagai kearifan lokal masyarakat. Ini sangat luar biasa, dan tentu kita harus banyak belajar, terutama dalam rangka mengakomodir UMKM, mengakomodir para seniman lokal, kemudian juga mengakomodir masyarakat yang terdampak karena pembangunan. Nah ini hal yang memang kearifan lokal itulah yang dikembangkan dengan rasa kemanusiaan. Tetep pun berharap pemerintah provinsi Jawa Barat mempunyai political will yang sangat serius untuk membenahi keberadaan Bandara International Jawa Barat. Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.